Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus video short 19 detik yang melibatkan artis Gisela Anastasia dan teman lelakinya Michael Yukinobu De Fretes. Kami tumas, Polda Metro Jaya Kombes Paul Yusri Yunus memberikan keterangan terkait perkembangan kasus yang menjerat mantan istri Gading Martel itu. Polda Metro Jaya akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara di mana video tersebut dibuat yakni di Medan Sumatera Utara tahun 2017 silam. Hingga saat ini polisi masih terus mengumpulkan berkas untuk melengkapi berkas perkara lainnya. Sementara itu, berkas perkara 2 tersangka penyebar video short itu sudah dilepahkan ke jaksa penuntut umum. Berkas perkara yang lain, yang selalu siang lain, karena olah TKP-nya kan harus di Sumatera Utara di Medan sana. Kita masih ditunggukan dulu, sambil menunggu kita lengkapi berkas perkara. Itu dijadwalkan minggu depan atau gimana Pak? Ikan sepat, ikan kabus. Pihak kepolisian pun tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan para pemeran video short tersebut, yakni Gisal dan Opu pada saat olah TKP yang akan dilakukan di salah satu hotel di Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!